Masya Allah Ini suasana yang damai Benar-benar desa Alami Yang bernuansa jaman dulu Sangat alami sekali Wah atem sekali ini rumahnya Full kayu jati semua ya Nah ini bangkunya juga Oke sejulurku ini kita Sekarang sudah sampai di lokasi Ini alamatnya di Desa Bajangan Kecamatan Meringin Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Nah jadi disini Seakan kita Kembali Hidup Ketahun delapan puluhan Disini kita masih Bisa melihat Masih bisa menjumpai Rumah jaman dulu Yang berbahan Kayu jati Terjaga keasliannya Tuh Sangat tenang disini Jauh dari kebisingan Jauh dari Ngar-bingar keramian Hari ini Masih menunjukkan Jam 1 siang ya Walaupun begitu Walaupun sedang terik Namun disini Udaranya Masih tetap segar Bebas polusi ya Karena disini Banyak sekali Pohon-pohon Yang tinggi Seperti ini ya Ini pohon apa ini Saya kurang paham Saya kurang paham Oke jadi Ini Kita Serasa Bernostalgia Disini ya Asik sekali Suasananya Semoga video ini Bisa mengobati Rasa rindu kalian Yang dulu Masa kecilnya Pernah hidup di desa Tinggal di kampung Ataupun yang sekarang Sedang bekerja di Luar kota Ataupun di Luar negeri Sebagai TKI Dan TKW Wah ini sungainya Ini mengering ini ya Karena musim kemarau ini Nah ini ya Sungainya mengering Wah ini Besok kita akan Jalan-jalan Kesini lagi ya Ketika Musim penghujan ya Musim penghujan tiba Disini Pasti suasananya Semakin Syahdu ya Ini desa yang sangat tenang ya Tuh Tuh Di atas itu juga Bangunan klasik Rumah tradisional Dan memang Mayoritas disini Rumahnya Gede sekali ya Luas-luas Pekarangannya pun Juga sangat luas Banyak sekali disini Pohon-pohon besar Sangat terindang Nah Ini jalan setapak Seperti ini ya Yang menghubungkan Dari rumah ke rumah Masya Allah Ini suasana yang damai Benar-benar Desa Alami Yang bernuansa Jaman dulu Nah Ini motor Saya titipkan disini ya Dari salah satu rumah Warga Wah itu Menghalangi Pemandangan saja ya Motor saya Tuh ini ya Pekarangannya Pekarangannya Sangat luas sekali Mengingatkan Kita ke masa kecil dulu ya Saat kita bermain Bersama Teman Bermain Bersama Keluarga Dan bermain Bersama Tetangga ya Tuh Sangat sepi Sangat sepi Karena jam segini Banyak warga disini ya Yang masih Berada di Lahan Pertanian Atau Menggarap Lahan Perkebunannya Jalan Setapak ini Masih berupa Bebatuan Sedulurku Sangat alami Sekali Wah Atem sekali Ini rumahnya Tuh Rumahnya Luar biasa Dikelilingi Dengan pohon-pohon Besar Seperti ini Sedulurku ya Asik Sekali Kita coba Kesini Jalan kesini Tuh Disini Sangat adem Ini saya berada di Bawah pohon ini ya Pohonnya Sangat besar Besar Ini pohon apa ini ya Nah Adem disini Asik sekali ini rumahnya Damai banget ini rumahnya Pekarangannya Masya Allah ini sangat luas Sekali Pekarangannya ya Jadi Enaknya Hidup di desa Seperti itu ya Sedulurku ya Kalau kita mempunyai Lahan Pekarangan yang luas Dimanfaatkan Untuk ditanami Tuh Seperti pohon singkong Ya Ada pohon pisang Ada pohon Mangga Banyak lagi ya Asik sekali ini Luar biasa Ini benar-benar Kampung yang masih Sangat asri Dan masih Sangat alami Jembatannya pun Masih Berupa kayu ya Sangat unik Sekali Nah jadi disini Kita tipis-tipis ya Kita sambil Menikmati Suasana disini Suasana yang Tenang ya Nah untuk kalian Yang ingin Berkunjung Berkunjung Atau ingin Berlusukan Dengan saya Nanti tulis Saja di kolom komentar Bisa hubungi saya Nanti kita Bareng-bareng Menikmati Suasana Alam perdisaan Tidak usah Jauh-jauh Refresing Kita Refresing Menikmati Alam Perdisaan Saja Sepi banget ya Benar-benar Sepi ini Ini saya Belum bertemu Dengan warga Tuh kita Coba Jalan Kesana Ini kita Sampai Kemana Ini ya Ini mungkin Sampai Di jalan Utama Jalan Utama Di Kampung Ini ya Nah Kalau kita Di desa Kita Bisa melihat Pemandangan Seperti ini ya Ayam-ayam Berkeliaran Disini ya Nah itu Tandanya Sedang berada Di pedesaan Nah Kalau di tempat Saya itu Sudah hilang ya Ayam berkeliaran Seperti ini Seluruhku Tuh Disana Masih ada Rumah-rumah Warga Di sebelah sana Wah Asik sekali Oh benar sekali Ternyata kita Sampai di Jalan utama Di desain ya Tuh Sudah bagus Jalannya Oh ya Karena ini Kita sampai Disini Kita Kembali Lagi Kesana ya Kita kembali Ini kita Istirahat dulu Seluruhku ya Ini terik Banget disini ya Oh disini Kandang ya Ini kandang Ini kandang Sapi Atau kandang Kamping Hanya di channel Bocah Bandungan ya Satu-satunya channel Yang masih Sangat konsisten Dalam menyajikan video Dalam memberikan edukasi Dalam memberikan Informasi Desa-desa Khususnya Yang berada di Jawa Tengah Hari ini Hari ini Saya sendirian ya Seluruhku ya Sendirian ini Nah Kenapa saya Sudah lama ya Tidak bareng Bareng nge-vlog Bersama teman-teman Nah Mungkin Jadwalnya Terbentur jadwal ya Banyak Teman-teman Yang sibuk Oke Kita istirahat dulu Nah Ini motor saya Disini ya Setirahat dulu Disini Ngatum dulu Ini ngatum di teras Ini rumahnya Berbahan kayu Menggunakan kayu jati Ini kalau terasnya Berupa tanah Namun untuk Ruangan yang Di dalam itu Menggunakan Lantai Atau Menggunakan Kayu ya Jadi ini Seperti Panggung Seperti itu ya Model panggung Ini terasnya Berupa tanah Namun yang di dalam Sudah Berlantai Kayu jati Full kayu jati Semua ya Nah Ini bangkunya juga Ini dia Sedulurku Merupakan Pasar tradisional Di Kampung ini ya Nah Jadi pasar ini Hanya buka Lima hari Sekali ya Setiap Pasaran Seperti itu Nah Sangat tradisional Sekali ya Sangat unik Gini ya Letaknya itu Berada di Tengah Perkebunan Puan Jati Seperti ini ya Nah Kalian bisa Perhatikan ini Lingkungan sekitarnya Seperti ini Sedulurku Selamat menikmati 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 sebentar lagi kita akan kesana ya kita jalan kesana sebentar lagi kita nikmati dulu suasana disini suasana khas kampung jawa yang mengingatkan kita kembali ke jaman dulu seakan-akan kita jalan-jalan di tahun 80an ya disini ya semuanya masih serba alami oke oke kita akan jalan kesana ini sepokok di channel Buca Bandungan ya kita beli sukan seperti ini ada hari desa ke desa semangat ini sayang bu tidak bu oke pohon pisangnya ini kembali mas monggo pak monggo panas sih kita sampai sini ini kita akan menyeberang jembatan kecil ya tuh ini mesin panen jagung ya pengen sekali warga yang mencembur jagung mencembur jagung ini disini jagungnya jenis metro jenis pioner jenis 212 dan banyak lagi ya tuh benar-benar pekarangannya luas ditanami pohon-pohon seperti ini ya jadi tidak dibiarkan kosong begitu saja disini ada kandang ini kandangnya juga terbuka seperti ini ya kalau disini tidak akan hilang sangat aman sekali seluruhku ya oke wah ini kayu buah kayanya banyak banget ini ya ini karena memang mayoritas warga disini masih menggunakan tungku untuk keperluan memasak ya oke kita akan menyeberang jembatan bismillahirrohmanirrohim ya kita hati-hati bismillahirrohmanirrohim awwakbar wah kerengkat-kerengkat ini ya wah mantap sekali benar-benar kelas perdesaan ini ya tuh ini kita baru saja menyeberangi jembatan seperti ini seluruhku tuh jembatannya ya oke ini kita istirahat dulu ini motor saya disana ya ini saat hidup di rumah warga disini saking hafalnya dengan saya ya ini pemilik rumahnya tuh pekarangannya luas banget ya masya Allah adem disini anginnya berhempus ya semilir berhempus ini nah disana masih ada rumah ya kemarin kita kesana ya disana masih ada rumah warga disini memang sangat ramah sekali ya ini bikin saya betah ini jalan-jalan disini tuh ini rumahnya juga sangat luas ini kode banget seluruhku ya ini rumahnya kode banget ini rumah khas kampung jawa khas jaman dulu ini ya ini usianya mungkin sudah puluhan tahun ya sangat kokos sekali ya kalian jangan salah paham walaupun kayu namun menggunakan kayu jati dan kayu jati itu harganya sangat wow sekali ya sangat mahal sekali benar-benar alami disini kita masih bisa mendengar burung-burung berkicau suara alam burung perkutut burung perkutut ayam berkoko benar-benar ini relaksasi alam ini oke seluruhku ini saya akan lanjut ke desa selanjutnya ya dan desanya itu dekat dengan desa ini maka dari itu ya ini kita akhiri dulu ini kita akhiri dulu video kita kali ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kita sampai selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya agar channel ini semakin berkembang semakin maju ya semakin memberikan informasi atau menyuguhkan video yang lebih baik lagi ya kita akhiri kita tutup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nangkanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati